Halo, balik lagi bareng gue Aji di Game Road Blackside Nah, sekarang kita bakal ngebahas topik-topik yang sedang terkenal di industri game luar negeri Yaitu Cyberpunk 2077, lagi di base habis-habisan sama jurnalis-jurnalis besar Yang udah gue bilang tadi, ini adalah industri game luar negeri Mungkin beberapa hal-halnya itu nggak begitu relate di Indonesia gitu kan Tapi di luar negeri ini bener-bener jadi masalah gitu So just stick with me Sebuah media di luar negeri namanya Rock Paper Shotgun Baru saja nyerang si Cyberpunk 2077 Alias dia nyerang si DPR dengan sebuah headline artikel yang cukup offensive banget ya ini Nama artikelnya adalah Cyberpunk 2077 E3 Demo Has We Gunplay and Unimaginative Stereotype Alias game Cyberpunk 2077 itu gameplaynya cuma tembak-tembakan receh Dan juga terlalu menstereotipkan suatu kelompok tertentu Kalau di luar negeri ini bener-bener tuduhan yang serius gitu Ketika emang argumentasi lu bener-bener bagus Tapi kita bakal lihat lagi argumentasinya Nah kita masuk ke artikelnya lagi Ini si penulisnya Matt Cox ya Dia dengan terang-terangan nyerang si DPR bahwa Cyberpunk 2077 itu seperti menyerang African American Alias Black Man dengan menamai suatu geng yang isinya African American Itu dengan sebutan animals alias binatang Disitu animal-animals tersebut atau geng-geng animals itu punya ketergantungan terhadap suatu steroid ya Suatu obat yang dinamain juice gitu Juice itu dia bisa meningkatkan kemampuan fisik dari sang animals-animals tersebut Makanya animalsnya ketergantungan pokoknya mereka jadi lebih kuat gitu Dan juga ada suatu scene di mana V ya V atau Phaenat? V coba V ya Jadi si karakter utama itu ada scene dia menembaki Para animals tersebut dengan suatu turret atau suatu pistol mesin gitu kan Itu kelihatan seperti seorang white people menembaki orang kulit hitam gitu Si Matt Cox itu mengambil scene-scene tersebut dan dimasukkan ke dalam artikel Tanpa menyebutkan konteks dari hal-hal tersebut gitu Sang pembuat atau original creator dari Cyberpunk 2077 Mike Ponsmith Dia adalah seorang pencipta universe asli dari Cyberpunk Dan dia sekarang terlibat langsung terhadap pembuatan Cyberpunk 2077 Dia berkomentar bahwa Kalau iya, gue ikut andil secara langsung dalam pembuatan Cyberpunk 2077 Dan juga maksud animals ya Dalam game tersebut Itu tuh bukan ejekan gitu Itu bukan hinaan kepada orang African American Alias sebutan tersebut itu adalah sebutan bangga oleh diri mereka sendiri gitu Karena animals tuh maksudnya tuh cepat gitu, kuat gitu Mereka punya fisik yang kuat seperti beruang gitu Dan mereka kecepatan seperti cita Itu kenapa mereka sebut animals gitu Dan bahkan ketika lo liat-liat lagi gitu kan Ketua dari geng animal ini Ketuanya tuh bentuknya cewek, berkulit putih Dan namanya size kuat gitu Kan kelihatan jelas gitu kan Gak semua orang black people Dan juga emang size kuat itu karena mereka tuh kuat gitu kan Itu makhluk mistis gitu Yang seperti Bigfoot gitu Itu tidak diambil konteksnya sama si Matt Cox gitu kan Nah, menutup argumen dari Mike Ponsmith ya Alias creator dari Cyberpunk 2077 Dia bilang bahwa Who the bleep do you think you are to tell me whether or not my creation was done right or not? Ya, jadi alias bahwa Lo tuh punya hak apa sih buat nentuin bahwa Apa, hasil buatan gue tuh udah bener apa belum gitu kan Emang lu siapa gitu kan Itu dia sekaligus mengkritisi seorang redditor dan juga pembuat artikel dari si Rock Paper Shotgun gitu Dan juga uniknya ya, anehnya CEO dari Rock Paper Shotgun ya itu ikut campur sama salah itu Wajar dia kayak ngebela penulisnya ya Tapi pembelanya agak aneh Dari dia ngesarkas original creator dari Cyberpunk 2077 Alias si Mike Ponsmith dengan sebuah tweet yang sekarang udah hilang dihapus gue gak tau kenapa Dengan kata-kata Oh jadi kalau karakter ini imajinatif berarti gak apa-apa dong kalau mereka nyebut diri mereka animals gitu Jadi dia secara gak langsung tuh dia ngesarkas kalau si Mike Ponsmith itu seperti melempar tanggung jawab kepada karakter buatan dia gitu Misalkan kalau karakter ini yang nentuin sendiri gak masalah gitu Padahal ya enggak gitu loh Mike Ponsmith udah njelasin gitu kan Sebenernya kenapa mereka disebut animal ya karena cepet gitu Karena mereka kuat gitu Bukan persoalan rasisme gitu Gak ada urusannya sama itu Yang gue bingung itu adalah Kenapa si Matt Cox sama si John Walker ya CEO dari Rock Paper Shotgun Yang which is mereka itu white man Kenapa mereka tuh ketrigger sama konten yang ada di Cyberpunk 2077 Which is dibuat oleh Mike Ponsmith seorang African American Yang sebenernya dia tuh biasa aja gitu loh sama kontennya Kenapa dia harus ketrigger secara berlebihan gitu loh Ambil contoh satu ini Namanya Paris Seorang konten creator yang setiap tahun dateng ke acara E3 2000 Berapapun 2017, 2018, 2019 Untuk mencoba demo dari Cyberpunk 2077 Dan dia selalu merasa seneng dan selalu merasa puas Apa dia protes? Enggak Dia selalu merasakan menunjukkan muka bahagia dia Dan buktinya dia akhirnya bikin tweet balesan Untuk ngebales si John Walker atas tweetnya yang gak masuk akal Which is tweetnya sekarang udah hilang juga Dia bilang bahwa Mike Ponsmith is an imaginary He is an African American Who created this world and character of cyberpunk So, who are you to tell him or myself What to be outraged about? Jadi intinya bahwa si Paris itu ngebela si Mike Ponsmith ya Dia bilang bahwa Mike Ponsmith tuh gak imaginary loh Dia the real African American gitu Terus yang lo mau bela tuh siapa gitu Ketika gue seorang African American Dan Mike Ponsmith creatornya African American Kita gak dia yang tersinggung gitu loh Banyak semua gak tersinggung Dan kenapa lo yang tersinggung terlalu penulihan? Dengan argumentasi yang gak pernah dibalas oleh lo gitu kan Itu yang jadi aneh gitu Nah, balik lagi ke artikelnya si Matt Cox ya Ini ada tambahan bahwa Ada geng dari kelompok African American lagi Yang bernama Voodoo Boys Nah, itu adalah rival dari geng Animals ya Yang digambarkan oleh si DPR sebagai pengkhianat gitu Jadi dia mengkhianati karakter utama Alias si V gitu Jadi udah African American gitu kan Terus dibikin perkhianat gitu Jadi anggapannya tuh udah kayak jelek banget gitu kan Padahal ya, konteks dibalik itu ya Dunia cyberpunk atau distopia cyberpunk Itu emang isinya tuh pengkhianatan Itu yang gak lo paham gitu loh Paper Shotgun Emang dunia cyberpunk itu ketika lo tidak berkhianat Atau ketika lo tidak mencari celah gitu Lo gak bakal survive disitu kan Misalkan lo liat demo tahun lalu gitu kan Lo liat demo cyberpunk 2018 Kalau gak salah, 2018 Itu gambarnya ini apa? Dia nembakin white man gitu Nembakin banyak orang kulit putih Apakah cyberpunk waktu itu dianggap sebagai Rasis terhadap orang kulit putih? Kan enggak gitu kan Terus waktu itu cyberpunk juga mempertontonkan Adanya pengkhianatan dari kok kalian menonton di 2018 Itu ada cewek korporat yang dia berkhianat kepada V gitu kan Dia mengkhianati V Dan apakah itu dianggap rasis? Enggak gitu kan Apakah karena V seorang kulit putih? Jadi ketika orang kulit putih lain dilawan kejahatan Jadi enggak salah gitu Padahal di sisi lain Lo tuh bisa mengkustom V sesuka lo loh Lo bisa bikin dia jadi hitam Lo bisa bikin dia jadi apapun Jadi apakah itu bikin jadi less rasis? Kan enggak Karena konteks distopia di dunia cyberpunk Itu tuh emang sebuah dunia yang penuh dengan survive dan pengkhianatan gitu loh Itu yang gak lo tangkep Rock paper shotgun gitu Terus yang mau mereka dukung tuh siapa gitu kan Ketika bahkan mayoritas orang African-American yang gak ada yang tersinggung Bahkan bangga loh mereka ada yang bangga Melihat gue masuk ke dalam game cyberpunk 2077 Terus lo tuh mau dukung siapa gitu loh Terus siapa yang lo dukung? Selamat menikmati Terima kasih.